Pemirsa masih di IDX Season Closing dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyebab topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dimana tiga komunitas logam unggulan Indonesia melesat ke rekor sejak akhir pekan lalu, dimana penguatan ini pun disambut positif, saham seperti INKO, NIKL hingga Antam yang naik cukup signifikan. Dan apa yang menyebabkan kondisi kenaikan dari harga komunitas ini? Mari kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Harga tiga logam andalan Indonesia meraket ke rekor, yaitu emas, nikel, dan tembaga. Penguatan ini mengiringi sektor energi melesat pimpin penguatan hari ini, 1,42 persen. Saham-saham topikiners tentunya dihuni oleh emiten terkait logam diantaranya. NIKL 12,42 persen, INKO 7,52 persen, MDK 3,65 persen, TIMS 2,56 persen, dan ANTAM 2,47 persen. Data LMI pagi ini menunjukkan harga nikel menguat 6,48 persen, menjadi 21.080 USD per ton. Nikel merupakan komoditas logam yang mengalami kenaikan harian paling tinggi di antara komoditas lainnya. Bahkan sepanjang pekan lalu harga nikel telah melonjak hingga 11,09 persen. Komoditas logam berikutnya yang mengalami kenaikan harga harian paling besar kedua adalah tembaga. Tembaga menguat 2,34 persen menjadi 10.668 USD per ton pada penutupan perdagangan Jumat. Goldman Sachs belakangan ini telah menaikkan proyeksi harga mereka terhadap logam tembaga tahun ini menjadi 12.000 USD per ton. Dibicu risiko yang makin nyata akan terjadinya kelangkan pasukan komoditas tersebut. Selanjutnya Timah menjadi komoditas ketiga yang mengalami kenaikan harian paling tinggi yang disebesar 1,55 persen. Menjadi 34.251 USD per ton pada penutupan perdagangan Jumat. 24 sentimen yang dinilai memicu kenaikan logam di antaranya. Harga nikel meluncak pekan lalu imbas kerusuhan di Kaledinia Baru. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap penggangguan pasukan lebih lanjut dari Perancis. Kaledinia Baru, negara kepulauan di Pasifik Selatan yang merupakan produsen nikel terbesar ketiga. Dilendah aksi kerusuhan pekan lalu akibat perubahan aturan pemungkutan suara. Aksi kerusuhan ini mengganggu pasukan dari penambang nikel Perancis, Erametsa. Yang menjalankan tambang nikel di negara tersebut dengan kapasitas minimum. Dari tembaga, harga tembaga Amerika Serikat meroket hingga mencapai rekor premium di atas pasukan global di London. Pemicunya kena dana-dana spekulatif menumpuk dan para trader dipaksa untuk menutup posisi jual pada logam industri terpenting di dunia ini. Genekan tersebut mendorong selisih antara harga tembaga di Amerika Serikat dan patokan global di London. Kerekor selisih lebih dari 1.000 USD. Biasanya selisihnya tidak jauh di sekitar kurang dari 90 USD per ton. Kekhawatiran akan jumlah pasukan yang terbatas untuk pengiriman di New York juga mendorong lebih banyak yang spekulasi. Sementara sentimen dari dalam negeri adalah berlangsungnya periode pembagian dividen tunai saham Antam untuk tahun buku 2023 pada hari ini. Sehingga saham Antam cenderung bergairah. Selain itu, Antam mengumumkan pembagian 100% atau seluruh laba bersih 2023 sebagai dividen bagi pemegang saham. Aksi koperasi ini telah mengantungi persetujuan rapat umum penggang saham tahunan yang digelar 8 Mei 2024 lalu. Berbagai sumber untuk IDX Channel.